Terima kasih. Ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerogol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego bergerombol di sana-sini, berhaha-hihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok. Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Studi pengalaman Indonesia dan beberapa negara di dunia yang telah berhasil menangani bahkan bangkit dari lonjakan kasus COVID-19. Beberapa negara di dunia saat ini tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19 kedua dan ketiga. Penyebab lonjakan kasus tersebut beragam dan langkah mitigasi yang dilakukan oleh masing-masing negara pun berbeda. Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara. Kecepatan dan ketepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh sebuah negara mengindikasikan ketahanan sistem kesehatannya, serta kemampuan adaptasi seluruh lapisan masyarakatnya terhadap permasalahan kesehatan. Studi hari ini akan meninjau pengalaman penanganan COVID-19 di beberapa negara yang berhasil bergerak cepat menurunkan lonjakan kasus. Yaitu yang pertama, India. India sempat mengalami lonjakan kasus kedua yang meningkat sangat tajam dibandingkan kasus pertama. Lonjakan kasus ini bahkan mencapai 414.433 kasus dalam satu hari. Kenaikan berlangsung selama 3 bulan dan akhirnya berhasil turun hingga mencapai 90% dalam waktu 2 bulan. Penurunan ini terus bertahan hingga saat ini yang menandakan penurunan yang telah bertahan selama 5 bulan. Yang kedua adalah Jepang. Jepang mengalami lonjakan kasus ketiga yang juga sangat tajam jika dibandingkan dengan lonjakan pertama dan kedua. Lonjakan kasus ini terjadi selama 1 bulan saja dengan kenaikan kasus hingga 26.121 kasus dalam satu hari. Setelahnya, kasus dapat turun sebesar 98% dalam waktu 2 bulan. Yang ketiga adalah Vietnam. Vietnam sempat menjadi negara dengan penanganan COVID terbaik di dunia dan hampir berhasil mengeradikasi COVID-19 sepanjang tahun 2020 dan awal 2021. Namun, tiba-tiba kasusnya melonjak selama 2 bulan hingga mencapai puncak dan kemudian berhasil turun 73% dalam waktu 2 bulan. Keempat adalah Turki, di mana kasusnya naik selama 3 bulan, kemudian berhasil turun 93% dalam waktu 3 bulan. Namun sayangnya, saat ini kasusnya kembali menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia terbilang cukup baik dalam mengatasi kenaikan kasus pada lonjakan kedua. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan kasus yang hanya berlangsung selama 2 bulan. Lebih baik dari India dan Turki yang membutuhkan waktu 3 bulan untuk akhirnya dapat turun. Besarnya penurunan kasus di Indonesia juga dapat bersaing dengan Jepang yang sama-sama turun 98% dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam 73%, India 90%, dan Turki 93%. Perbedaannya adalah Indonesia sebagai negara besar membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai 98% penurunan, yaitu 3 bulan, dibandingkan dengan Jepang yang hanya butuh waktu 2 bulan. Tentunya, tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara berbeda-beda. Meski demikian, secara garis besar, seluruh negara mengalami tantangan yang cukup serupa, yaitu kemunculan varian Delta yang diperparah penularannya oleh aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal. Seperti yang terjadi di India, kenaikan kasus terjadi karena euforia keberhasilan negara dalam menurunkan kasus di lonjakan pertama, sehingga masyarakat cenderung merasa aman dan kembali beraktifitas tanpa menerapkan protokol kesehatan, utamanya pada kegiatan agama dan politik. Karena euforia ini pula, laju vaksinasi cenderung menurun dibandingkan saat lonjakan kasus pertama. Langkah penanganan yang diambil adalah meningkatkan testing, kembali menerapkan wajib masker, menggencarkan vaksinasi, dan menerapkan lockdown. Sama halnya dengan Jepang yang mengalami lonjakan kasus ketiga pasca pelaksanaan Olympic Games. Meskipun pelaksanaan ajang olahraga tersebut sangat ketat protokol kesehatannya, namun hal ini mengubah kebiasaan masyarakat, di mana masyarakat menjadi lebih sering berkumpul, berpesta, dan no bar atau nonton bareng pertandingan olimpiade di restoran, kedai, atau bar. Selain itu, cakupan vaksinasi juga terbilang masih rendah. Jepang berhasil menurunkan kasus setelah menerapkan emergency lockdown tingkat nasional, dan meningkatkan cakupan vaksin dan testing. Kemudian, rendahnya jumlah kasus selama tahun 2020 dan 2021 awal di Vietnam menyebabkan euforia di tengah masyarakat yang berasumsi bahwa Vietnam telah berhasil mengeradikasi COVID-19. Aktivitas masyarakat yang telah kembali normal mempercepat penularan varian Delta di Vietnam. Kluster mulai bermunculan, salah satunya adalah kluster kegiatan keagamaan. Euforia terbebas dari COVID-19 ini juga menyebabkan rendahnya cakupan vaksinasi di Vietnam, yaitu hanya sebesar 1,9 persen. Untuk menghadapi lonjakan kasus ini, Vietnam melakukan upaya lockdown ketat, pelaksanaan testing masal, dan pengerahan tentara nasional dalam mengawasi pelaksanaan lockdown. Sedikit berbeda dengan Turki, lonjakan kasus terjadi karena tradisi keagamaan yaitu berkumpul serta mengunjungi keluarga yang meningkatkan potensi penularan varian Delta di tengah masyarakat. Kenaikan juga terjadi karena dibukanya akses untuk turis internasional yang sayangnya tidak dibarengi dengan screening ketat pada pelaku perjalanan, kewajiban karantina, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Turki menghadapi lonjakan kasus ini dengan melakukan himbawan masif pelaksanaan protokol kesehatan, dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Lockdown tidak diberlakukan, dan kegiatan masyarakat masih berlangsung seperti biasanya. Di Indonesia sendiri, lonjakan kasus terjadi pasca liburan Idul Fitri, di mana mobilisasi yang meningkat serta kegiatan berkumpul dan mengunjungi keluarga memberikan ruang penyebaran varian Delta di tengah masyarakat. Untuk menghadapinya, Indonesia bergerak cepat, menerapkan kebijakan berlapis, yang meliputi pembatasan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat kabupaten atau kota, kemudian pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri, kemudian penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan respon cepat penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta penyediaan tempat isolasi terpusat di beberapa daerah dengan kasus tinggi, dan pengawasan protokol kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Satgas Posko di daerah, serta upaya penguatan infrastruktur digital kesehatan dan peningkatan cakupan vaksinasi. Aplikasi kebijakan berlapis ini menjadi kunci keunggulan Indonesia dibanding dengan negara lain. Merupakan tugas kita bersama untuk terus mempertahankan penurunan kasus yang saat ini sedang terjadi. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari negara lain adalah, euforia turunnya kasus COVID-19 tidak boleh menjadikan pemerintah dan masyarakat lengah. Protokol kesehatan justru harus lebih disiplin diterapkan mengingat kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan normal. Perlu pengawasan ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan di setiap aktivitas masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan penularan seperti kegiatan keagamaan, wisata, kegiatan sosial, dan ekonomi. Pembukaan kegiatan pariwisata, utamanya pada turis asing, perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Persiapan pembukaan pintu masuk negara memerlukan persiapan matang, dimulai dari proses screening ketat pelaku perjalanan, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, mulai dari transportasi, penginapan, hingga obyek pariwisata, baik oleh turis maupun oleh masyarakat lokal. Pemerintah daerah wajib mengendalikan dan mengawasi jangan sampai pembukaan sektor pariwisata menyebabkan lonjakan kasus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vaksin dan berbagai jenis obat yang digunakan dalam pengendalian COVID-19 dan tahapan pengembangannya secara umum. Informasi ini penting untuk diketahui masyarakat agar dapat memahami perbedaan peruntukan masing-masing produk tersebut. Pengendalian COVID-19 dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu upaya pencegahan dan penanganan. Salah satu produk yang mampu mencegah dan mengurangi dampak infeksi COVID-19 adalah vaksin. Vaksin bertujuan memicu terbentuknya kekebalan tubuh tanpa menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, pada umumnya vaksin dibuat dari virus terkait, baik secara utuh maupun merekayasa bagian-bagiannya. Vaksin diperuntukkan untuk orang sehat atau orang dengan penyakit tertentu dalam kondisi yang terkendali sesuai dengan arahan dokter. Terdapat tiga kategori penanganan COVID-19 berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama adalah mengatasi penyebab penyakit. COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus, sehingga obat yang digunakan ialah antivirus. Apabila terjadi infeksi bakteri di saat yang bersamaan, maka akan diberikan antibiotika. Selain obat, terdapat juga terapi antibody monoklonal dan plasma convalesens. Yang kedua, mengatasi gejala penyakit, seperti demam yang diobati dengan obat penurun panas, nyeri yang diobati dengan obat peredah nyeri, dan radang yang diobati dengan obat anti-radang. Yang ketiga, mendukung penyembuhan seperti vitamin dan mineral. Penting untuk diketahui bahwa pemberian obat pada setiap pasien COVID-19 akan berbeda, menyesuaikan kondisi masing-masing individu, termasuk tingkat keparahan gejala yang dirasakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan, dan tidak disarankan mengkonsumsi obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Sebagai informasi, molnupiravir, yang beberapa waktu ini rame menjadi pembicaraan, merupakan salah satu antivirus. Pada mulanya, molnupiravir dikembangkan untuk influenza, namun kemudian diperkirakan efektif dalam penanganan COVID-19. Obat ini bekerja dengan memicu kesalahan pada proses perbanyakan virus dalam tubuh. Saat ini, molnupiravir sedang dalam proses pengajuan izin kepada FDA selaku badan pengawas obat di Amerika Serikat. Sama halnya sebelum dapat digunakan di Indonesia, tentu saja obat molnupiravir terlebih dahulu harus menjalani tahapan yang dipersyaratkan oleh badan POM, mulai dari tahapan penemuan dan pengembangan, hingga pengawasan keamanan konsumsi obat di masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan aksesabilitas vaksin dan obat kepada seluruh lapisan masyarakat dan membuka peluang bagi peneliti untuk berinovasi menemukan vaksin dan obat COVID-19 yang aman dan efektif. Meskipun demikian, inovasi yang dilakukan wajib mematuhi standarisasi nasional dan internasional, serta mematuhi seluruh tahapan pengembangan vaksin dan obat yang baku semata-mata agar keamanan dan efektivitasnya terjamin. Usaha pencegahan melalui 3M dan vaksin, serta penanganan COVID-19 dengan obat dan terapi, sama pentingnya serta saling melengkapi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Papua yang telah menyelenggarakan perhelatan PON ke-20 yang kondusif di tengah pandemi. Terkait dengan ditemukannya kasus positif COVID-19 dalam penyelenggaraan PON ke-20 di Papua, Saya meminta kepada seluruh partisipan, rombongan, kontingen seperti atlet, ofisial, pelatih, dan juga penonton untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas dan selalu waspada akan potensi penularan COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, khususnya tim kesehatan yang tanggap dalam melakukan penanganan kasus positif. Hingga saat ini terdapat 34 kasus positif COVID-19 dalam penyelenggaraan PON ke-20. Mereka yang positif COVID-19 seluruhnya tanpa gejala dan diharapkan dapat segera pulih. Seluruh partisipan PON wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat saat tiba di daerah asal melalui karantina dan tes ulang sebagai upaya untuk memastikan kesehatan kontingen pasca PON ke-20. Selain itu, pemerintah juga akan tetap melakukan whole genome sequencing sebagai upaya surveillance berkelanjutan untuk memantau varian COVID-19 yang ada di Indonesia. Demikian konferensi pers pada hari ini selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Selamat sore Prof. Terdapat beberapa pertanyaan dari media. Pertama dari TEA IDN Times, Rizki Republika, Taufik Jawa Pos. Dalam pelaksanaan PON kali ini banyak penonton yang hadir tidak memakai masker. Kluster PON juga terus bertambah. Bagaimana pemerintah menjamin penyebaran COVID-19 tidak semakin masif usai pelaksanaan PON di Papua? Dan bagaimana bisa penonton yang tidak memakai masker bisa lolos screening dan hadir di lokasi pertandingan? Baik, terima kasih IDN Times, Republika, dan Jawa Pos. Saat ini pemerintah ialah memperketat monitoring dan evaluasi kepatuan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama perhelatan PON dan dilakukan termasuk meminta seluruh kontingen membatasi aktivitas di luar pertandingan. Kemunculan kasus positif pun juga segera ditangani secara profesional oleh tenaga kesehatan setempat sehingga mencegah meluasnya penularan kepada kontingen atau masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian COVID-19 oleh pemerintah yang dilakukan yaitu menyusun kebijakan terkait kewajiban menjalankan protokol kesehatan ketat bahkan setelah sampai ke daerah asal, melakukan karantina, serta melakukan testing ulang untuk benar-benar menjamin yang bersangkutan sehat saat berangkat di perjalanan maupun saat pulang kembali ke rumah. Terima kasih. Selanjutnya dari Sari, Kompas.com Terkait kasus COVID-19 dalam PON ke-20 Papua, jika membaca in Mendagri, mereka yang positif harus diisolasi. Para atlet, ofisial, dan magnitian terpapar COVID-19 di Papua bisa melakukan isolasi di mana saja, Prof. Apakah disediakan gedung khusus untuk isolasi terpusat? Terima kasih, Kompas.com Per data 5 Oktober, terdapat 58 fasilitas isolasi terpusat yang tersebar di Provinsi Papua dengan keterisian 11% dan tersisa sekitar 2027 tempat tidur. Pemerintah setempat akan terus mengawasi sirkulasi masuk dan keluarnya pasien, dan berupaya keras setiap pasien yang menjalani isolasi dapat keluar dengan sembuh sepenuhnya. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.